Oke sobat, balik lagi bareng gue disini di Jiwa Channel Oke, jadi di video kali ini kita akan buat video yang berbeda dari sebelum-sebelumnya Jadi biasanya gue bahas tentang otomotif Sekarang tentang Kerohanian Jadi kita lagi berada di store Kaca Kemar ya Kita akan beli pakaian Bali ya Balinese cool fashion Jadi kita akan tobat sedikit ya Biar gak unsur negatif Biar gak terlalu melekat dalam tubuh Oke seperti biasa buat kalian yang baru bergabung Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng Sampai rusak Oke jadi karena kita udah bosen bahas tentang hal modifikasi ya Jadi kita akan selingin dikit dengan Ya nuansa adat Bali lah Jadi kita akan segera bertobat Bukan bertobat ya Jadi kita akan belanja pakaian Bali Jadi kita akan gerobok tokonya apa aja yang ada disini Dan bulas harga per barangnya Jadi bukan semua sih Tapi mungkin diambil sampel aja ya Oke cek keseruannya Stay tune terus di Youtube Ciwa Channel Kita akan masuk langsung boy Check this out Oke kita akan masuk langsung boy Ada sticker Ciwa Channel sih boy Halo malam Udah malam ya? Udah malam? Belum malam? Belum malam Masih terang Oke Jadi bisa perkenalkan dikit Ini tokonya Namanya apa dan alamatnya di mana nih? Nama tokonya Kaca Kemar Alamatnya Banyar Batu Lumbang Grano Banyar Batu Lumbang Grano Jadi ini tempatnya di Grano Di Grano Oke jadi disini menjual apa aja nih dok? Disini Adat Bersana Bali Bersana Bali? Ya Master Rem itu gak ada ya? Hah? Gak ada Gak ada ya? Polini Malusi gak ada ya? Gak ada Oke jadi Buat kalian yang mau nyari alat motor disini Kalian salah server bro Gak curah Nama Instagramnya ada di atas nih Kaca Kemar Store Asik Oke jadi Gue mau beli pakaian adat Yang Udang putih Baju putih Dan Karena ini mau Season Tobat soalnya Iya Jadi bisa direkomendasikan gak untuk udang nih? Kalau udang disini jual yang udah jadi apa yang belum dok? Yang jadi ada ini udangnya Yang jadi ya? Iya Jadi untuk size juga ada pilihannya juga? Ada Ukurannya Udang setengah jadi juga ada Setengah jadi ada juga? Udang yang gak jadi ada? Ada Ada juga? Yang lembaran ya? Yang lembaran ada Oke mantap Tergantung gini Selera orang Jadi kan beda-beda seleranya ya? Ada yang suka praktis Ada yang suka agak ribot Ada yang Mengkreatifitaskan pada udangnya dia Juga ada tas-tas kulit juga nih Oke kalau boleh tau Harga udang putih nih Udang yang polosan kayak gini Ini harganya berapa untuk yang udah jadi nih? Kalau itu Harganya Yang udah jadi Rp85.000 Rp85.000 ya? Jadi tinggal plug and play aja ya? Iya Pada sirah ya? Cak asik Oke kemudian Apalagi ya? Udang setengah jadi Yang kecil-kecil ini Harganya Rp35.000 Rp35.000 ya? Iya Jadi selisih harga sama yang udah jadi berapa Anduk? Kalau ini kan pake gini Bahannya setengah ini Setengah tipis Oh jadi beda bahannya? Beda Kalau anak-anak muda sekarang kan Udang-udang kecil-kecil gini Yang model-model gini ya? Jadi lagi trend ya? Iya Oke Ini paling bestseller disini apa Anduk? Apanya? Yang favoritnya? Iya udang yang paling laris disini nih Untuk undang dulu Yang kecil-kecil ya? Udang-udang kan suka Iya Jadi kalau gue Gak cocok kayaknya Gak untuk Kepalanya besar Kepalanya besar Pipinya juga kemung Iya Jadi kita cari udang yang agak lebih besar ya Oke kemudian untuk kampung nih atau saput Mana nih? Di atas Di atas ya? Oke kita naik dong Yip Ini penjaganya pake sepatu nih Mau putsal dimana boy? Olahraga Olahraga ya? Oke Tergantung gini juga Beda kalau tergantung bahan Jadi buat bahan yang bagusan mana nih? Yang bagusan? Yang enggak Yang enggak Oke sobat Sekarang kita udah bersama owner toko ya Atau pemilik toko nya Apakah bersedia untuk Bincang-bincang sedikit nih? Iya Bersedia wah Bersedia Sik Mantap nih Oke Perkenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan Nama yang Imade Kacil Imade Kacil Asik Mantap nih Jadi selaku owner Kacil kemar ya Oke jadi Ini toko udah berdiri berapa lama nih? 7 tahun lebih lah 7 tahun lebih ya Jadi Tapi dari kecil sih Memang udah ganti Cuman Cuman open store nya baru Iya Itu udah Oke jadi Di toko ini menyediakan Berbagai macam Busana Adat Bali Yang punya full site Jadi Buat kalian yang ingin mencari Busana Adat Bali ya Disini lengkap All in one ya Jadi Segalanya Dijangkau disini Iya dijangkau Jadi mulai dari budget High sampai budget low Ada disini Ada Untuk seko juga Untuk seko juga ada Iya Seragaman 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 BKK Untuk seragam juga ada Seragaman Banyar Seragaman Skogon Jadi semuanya tercover disini ya Iya Oke jadi untuk Toko ini apakah Ada promo gak nih? Kadang-kadang nih? Iya kadang-kadang ada promonya Jadi Pasariraya 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 Ada diskon Dan kayak kemarin Ada doorpress Doorpress juga Ini adiahnya apaan Bli? Setiap belanya Rp50.000 Dapat kupon 1 Adiahnya sepeda gunung Sepeda gunung ya? Asik Jadi Busana dapet Sehat dapet Asik Oke kemudian Disini menyediakan Pakaian Busana Bali ini Mulai dari pakaian kepuro Dan Kemenangan Dan berbagai macam Kegiatan Jadi semuanya ready disini Bli? Semuanya ready disini Oke mantap nih Bli Oke jadi Kita mau tanya-tanya harga sedikit nih Bli Karena yang nonton pasti penasaran Ini harganya Terjangkau apa enggak Untuk Kampuh atau saput nih Jadi Rentang harganya dari berapa sampai berapa nih Bli? Untuk saput Dari Rp50.000 ada Rp50.000 Rp50.000 sampai Rp200.000 yang paling mahal Tapi untuk songket ada sih Tapi yang di store lagi satu Jadi Bisa di pre-order juga ya Untuk songket ya Sesuai dengan keinginan kalian Oke untuk baju nih Untuk baju Kisaran Baju juga sama Dari Rp50.000an Sampai Sampai termahal ya Sampai unlimited Termahal Yang paling Rp150.000 Rp150.000 ya Yang bagus Yang kartun linen Kartun linen Yang ada Rp150.000 disini Mungkin di luar Rp200.000an Iya mungkin Rp200.000an lebih Karena tiap toko kan beda-beda ya Iya beda Oke kemudian Untuk udang juga sama ya Udang ya sama Oke jadi Udang mulahan Ada yang lebih mulahan lagi Ada lagi di Rp50.000an Di bawah Rp50.000an ada Asik nih Mantap Promo Rp300.000an juga Jadi all in one ya Cuma Rp100.000an ya Iya Dapat bunga lagi Dapat bunga yang merah Oke jadi Udah jelas banget ya Disini lengkap menyediakan Segala kebutuhan Anda Tentang Bicana Adat Bali Oke jadi Untuk Model-model dari kampung ini Ada berbagai macam Ratusan ya Ratusan model ya Ratusan model Jadi modelnya berbeda-beda Iya bisa di request Bisa di request juga Ada contoh gitu Iya teman-teman mungkin punya Desain atau Motif bordel yang diinginkan Merubah warna bordelan Kain Bisa diginiin Bisa di request Sesuai misalnya punya score Itu ingin request apa Misalnya dijumput Di bordelnya Dirubah warna bordel Motif bordel Tidak masalah Bisa di request Dipakai endepi songket Bisa Untuk di udang juga Seperti itu Dirubah sesuai keinginan Dan di Servis Sepuas hati lah Jadi Iya Garansinya misalnya Kalau lepas daritanya Seumuran udang Tidak kasih garansi Seumuran udang Misalnya sampai 6 bulan berikutnya Ada lepas daritanya Dibawa ke sini lagi Gratis Tanpa bayar lagi Kasih Jadi Untuk servis Buat kalian ya Apa namanya Yang sering kerasapan Membuah barang Dan juga Buat kalian yang Pengen model yang lain Disini bisa dipilih-pilih Karena ada banyak banget nih Model-model Yang mungkin Belum kalian Pernah lihat ya Jadi Banyak banget nih koleksi Khususnya Kampuh Atau Seput Dan juga Kaman Kaman nih beliau Seput nih Seput nih Seput maksudnya nih Seput nih Konya yang seput nih Konya yang seput Oke 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 Jadi Disini ada Bahkan Ampir Lebih dari ratusan Ampir ribuan Ribuan model Yang berbeda Jadi Buat kalian yang Tas juga masih Di bawah Juga banyak lagi Juga banyak juga Bawah ya Jadi Jadi Banyak banget nih Pilihan buat kalian Jadi Mungkin disini Ada banyak ya Motif yang belum Kalian pernah lihat Sebelumnya Khususnya buat kalian Yang suka tampil beda Jadi Bisa merapat nih Disini nih Di Kaca Kembar Store Alamatnya dimana nih Alamat lengkapnya Alamat lengkap Di Banyar Batu Lumbang Banyar Batu Lumbang Granos Sangeh Granos Sangeh Store satunya Store dua Di Banyar Belah Luwus Banyar Belah Luwus Jadi di Luwus juga ada storenya Iya Ada lagi satu Sik mantap Oke Kita bakal Teman-teman yang singa raja Bisa merapat ke di Luwus Yang di Budugul Yang di Pancasari Yang di Pancasari Yang di Dian Pasar Oke jadi buat kalian Teman-teman yang Mungkin berdomisili Di daerah Budugul Atau Sekitarnya Dan dekat-dekat Maturiti ya Dekat Luwus ya Jadi bisa merapat Di store duanya Kaca Kemar Di Mana tadi alamatnya Di alamatnya Di Banyar Belah Banyar Belah Di Luwus ya Seudara lapangan Seudara lapangan Luwus Iya Oke jadi bisa merapat disana nih Buat kalian Yang berdomisili Di sekitaran sana ya Atau mungkin Pas lewat ya Pas lewat bisa mampir nih Sambil ngopi Sambil sebat boy Oke jadi sekarang Kita akan Memakeover ya Jadi gue sebagai Modelnya asik Kita akan Merubah penampilan Menggunakan Bersada adat ya Jadi Kira-kira ada Dua model ya Dua model Jadi untuk Ke puro Atau Semahyang ya Ini Dan juga Untuk acara Seperti Kunangan Atau Persepsi ya Jadi Kita akan gas kan boy Oke Seperti apa keseruannya Check this out Sambil 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 Oke jadi kita udah di Makeover ya Jadi dari atas sampai bawah sampai ke kaki ya Jadi ini udah di rombak sedemikian rupa Jadi kita akan bahas nih untuk penampilan sedemikian nih Biayanya berapa dan Berapa harga per item yang nimpel disini Oke Bli Bersedia nih Gahar banget Jadi kalau ke puro nih Lihat cewek-cewek Auto sampok Oke Jadi untuk bagian atas nih Jadi bagian udang nih Harganya berapa nih Bagian udang 35 ribu Kasih bunga Free bunga ya Jadi 35 ribu Free bunga Lampilan mungkin gahar nih Asik Kemudian untuk baju Baju 125 125 125 ribu ya Jadi yang 100 ribu juga ada Ada juga yang 100 ribu 90 ribu ada Lenggan panjang juga Lenggan panjang juga Jadi buat kalian yang sering ke puro Khususnya di pilaria atau panas-panasan nih Bisa dipilih nih Yang tipis nih yang tipis Yang seling fit Sejuk ya Sejujurnya gak hitam para kulit Dan gak panas juga Oke kemudian Untuk kampuh atau sempur nih Untuk kampuh Yang ini yang eksklusif ini Karena Sepisongket nih Jadi benangnya 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 Benang pakai benang perak Yang ini 245 ribu 245 ya Yang pakai tumpal Jadi ada tumpalnya juga ya Yang paling eksklusif nih Seperti songket nih Jadi gahar banget Gahar banget Gahar 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 Asik Jadi outfit baru nih bu Iya Oke kemudian untuk Kaman nya nih Kaman 65 ribu 65 ribu Jadi ini Kaman nya Menggunakan Kaman yang warna putih Iya putih Kartun Kartun ya Jadi untuk senal Untuk senal berapa nih 130 130 ribu Untuk senal ya Jadi untuk Pada bagian bawah nih 130 ribu ya Kemudian untuk Tas nih Tas kulit 160 ribu 150 ribu Ada tutupnya ya 150 ribu tak kasih Iya Jadi Dapat diskon Nah kalau beli full set Goyang lagi Goyang lagi ya Jadi mantap nih Jadi goyang Jadi ini fungsinya Banyak banget nih Di samping untuk Menyimpan uang ya Jadi ini bisa Buat nutupin Buat kalian yang punya perut Buncip kayak gue nih Jadi Makin Tidak ya Karena kan Banyakan orang yang Orang muda ya khususnya Kalau Perutnya besar Jadi Dia tuh kurang pede Kebanyakan gitu Termasuk gue sendiri Gue ngerasain sendiri Kayak gitu Jadi Gimana ya Ini udah Wokit banget nih Harganya berapa Dari 160 ribu 160 ribu Bisa digoyang-goyang Bisa digoyang Gampang Wokit banget nih Oke Jadi untuk Total nih Keseluruhan Dari atas Sampai bawah Berapaan nih Harga outfit Yang saya pakai Untuk total keseluruhan Mungkin Di bawah 500 Di bawah 500 Dapet nih semuanya Udah Seperti ini ya Iya Udah seperti ini Ganteng maksimal Boi Jadi Semak nyong Semak nyong Makin pede nih Keburo Karena kan banyak nih Kejadian Dia gak punya pakaian adat Jadi gak pede Keburo Jadi Semua yang gagal Gagal Oke Jadi Jadi Sekarang Kita bakal Ubah Workfit lagi Kita akan Ubah Ke style apa Sekarang nih Style kondangan Jadi Style kondangan Jadi ini Style formal Untuk keburo Untuk kehadapan Tuhan Yang mahasiswa Asik Jadi Sekarang kita akan Ubah ke style kondangan Atau Ke Resepsi Adat Bali Jadi Check this out Oke Jadi Kita udah di backover lagi Jadi Ini menggunakan pakaian Untuk style kondangan Oke Jadi buat kalian Khususnya Orang Bali Jadi Ini pakaian Direkomendasikan banget Dan juga Cocok banget Buat Prosesi Acara Pernikahan Jadi Entah itu Pernikahan Mantan Pernikahan Teman Atau apapun Itulah Jadi Kalau Bawa ke Pernikahan Mantan Mantan Auton Nyesel Boi Asik Oke Jadi kita akan Bahas Harga Outfit Yang gue gunakan Ini Jadi Kita akan Ulas Seperti satu Secara detail Dan terperinci Oke Kita akan Bahas Barang Oke Jadi Untuk Udeng Ini harganya Berapaan Untuk Udeng Karena Bahannya Batik Yang Bagusan Harganya 55.000 55.000 Jadi untuk Udeng Ini penampakannya Makin Ganteng ya Terlihat Makin Bersih Kepala Asik Oke Kemudian Untuk Baju Untuk 150.000 150.000 150.000 Warnanya Ekecing Banget Macing Macing Lihat Lebih bersih Bahan Bagus Bahan Bagus Sejuk Jadi Pastinya Nyaman Harganya Berapa 150.000 150.000 Untuk Baju Ini Yang panjang Oke Kemudian Untuk Tas 150.000 150.000 Jadi Ini Menggunakan Bahan kulit Yang Warna Coklat Pastinya Matching Punya Jadi Bersama Warna kulit Yang terlihat Lebih cerah Karena Baju Dan Didukung oleh Tas kulit Jadi Makin Gahar Oke Kemudian Untuk Kampuh Atau Saput Kampuh 130.000 130.000 Jadi Ini Motifnya Songket Motif Songket Jadi Lebih Mewah Pastinya Mewah Edon Banget Nih Mordilanya Rapat Rapat Jadi Motif Yang Padat Padat Oke Itu Harganya Berapa Tadi 130.000 130.000 Untuk Kampuh Atau Saput Yang Ini Kemudian Untuk Kaman Kaman 85.000 85.000 Jadi Ini Nama Motif Batik Batik Jadi Kaman Menggunakan Motif Batik Batik Balinis Jadi Makin Unsur Balinis Kalian Makin Kelihatan Disini Oke Kemudian Untuk Sandal Sandal Kulit 250 250 Ya Ini Sandal Kulit Pastinya Awet Dan Kuat Jadi Makin Nyaman Pastinya Jadi Buat Kalian Yang Ingin Penampilan Kaki Terlihat Lebih Gahar Ini Bisa Dipakai Ini Produk Dari Kaca Kembar Sendiri Ya Belia Jadi Ini Ada Levelnya Asik Kaca Kembar Oke Jadi Harganya Berapa Jadi 250 Jadi Total Outfit Yang Saya Pakai Sekarang Berapa Berapa Berkisar 500 Sampai 600 500 Sampai 600 Ribuan Ya Sudah Keren Abis All Jadi Tinggal Pakai Dan Pastinya Kalau Lihat Mantan Di acara Tentangan Mantap Atau Nyesal Asik Mantap Gagal On Pastinya Oke Jadi Ini dia penampakannya Makin terlihat Lebih Mewah Pastinya Dan Juga Pas di kantong Karena Harga-harga Dari Outfit Ini Lumayan Terjangkau Jadi Khususnya Untuk kalian Kantong Pelajar Atau Mahasiswa Ini Bisa Direkomend Untuk Kalian Sering Kurang Pede Karena Penampilan Karena Bisa Diminimize Mulai Sekarang Datang Ke Kaca Kemar Store Buk Perpilan Kalian Sekarang Asik Oke Sekarang Kita Bahas Tentang Tokonya Jadi Story Awalnya Kenapa Bisa Namanya Kaca Kemar Store Bisa Dijelaskan Sedikit Pada Awalnya Nama Kaca Kemar Dik Yang Ambil Karena Dari SD Yang Pake Kaca Matang Jadi SD Pake Kaca Mata Dan Kebetulan Orangnya Kemar Kemar Jadi Dua Orang Dari SD Yang Pake Kaca Namanya Di kampung Orang Pake Kaca Langsung Dipanggil Sesuai Identitas Menonjol Di kita Jadinya Yang Dipanggil Kaca 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 Kemar Kemar Ada Kaca A Kaca B Asik Lebih besar B Lebih kecil Lebih kecil Gitu Awalnya Terus Saya juga Tidak kepikiran Akan punya Toko Seperti ini Terus Sebenarnya Ada yang punya Toko Yang puter Puter Apa Yang pakai Nama Sendiri Kaca Kemar Nama Pangeran Kaca Yang Orangnya Kemar Jadinya Kaca Kemar Dan Bahkan Banyak Yang salah Dikira Toko Meepal Kaca Dikira Toko Optik Ada Dikira Dikira Dagang Rak Kaca Banyak Dikira 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 Aquarium Juga Ada Karena Namanya Kaca Jadi Itu Tadi Story Oke Selama Toko Ini Berjalan Apakah Ada Kendala Atau Pasang Surut Atau Apalah Bisa Diceritakan Sedikit Pengalamannya Namanya Kendala Kalau kita Bikin Usaha Pastinya Ada Pasang Surut Pasti Ada Kendalanya Terbesar Biasanya Kadang Kadang Pembuatan Kain Kadang Kadang Tidak Sesuai Misalnya Jadinya Tidak Sesuai Karena Tempo Karena Kita Bikin Denunan Kain Kalau Dipengerajin Banyak Kebanyakan Gini Order Bagaimana Numpuk Di sana Jadinya Kadang Kadang Agak Melor Melor Dikit Ada Kendala Biasanya Tapi Dia Usahakan Sesuai On time Untuk Kalau Pas Lagi Rame Misalnya Kendala Yang Sering Dihadapin Apa Kalau Pas Lagi Rame Kendala Yang Paling Sering Kalau Lagi Rame Itu Kewalahan Kewalahan Dan Bagadang Sampai Bisa Pernah Pengalaman 24 Jam 24 Jam Tidur Karena Gini Saya Pribadi Misalnya Datang Ke Store Apalagi Seperti Store Ini Karena Banyak Pilihan Jadi Milihnya Yang Lama Yang Jadinya Yang Satunya Datang Berjubal Jadi Demikian Jadi Pada Saat Kalian Datang Ke Store Pastikan Sudah Planning Sebelumnya Mau Nyeri Yang Ini Itulah Fungsi Instagram Pada Toko Jadi Nama Instagram Toko Ini Apa Bli? Kaca Nama Instagram Toko Ini Kaca Kemar Store Kaca Kemar Store Kaca Kemar Underscore Stone Jadi Lama Instagram Di bawah Di sana Ada katalog Barang Barang Ada Di Jadi Kalian Bilih Di sana Dan Nanti Bakal Ada Di Terus Ini Ada Lagi Satu Logo Instagram Lucu Monyet Kemar Menunjukkan Identitas Sayar Dari Sange Dari Sange Iya Artinya Monyet Pakai Kaca Ada Instagram Kenapa Instagram Nggak ada Pakai Gamar Rudang Atau Gimana Saya Pakai Monyet Kemar Identitas Saya Dari Sange Identitas Lokasi Juga Mudah Diingat Dan Lucu Jadinya Asik Jadi Unik Unik Oke Jadi Di Kaca Kemar Misalnya Ada Orang Pacaran Mau Nyari Yang Kapal Apakah Ada Kapalan Banyak Ada Ada Yang Untuk Sayang Pacar Asik Sayang Selingguhan Sayang Jelon istri Dan sayang Istri orang Asik Kalau Kalau Kaka Tuhan Boleh Ini Pak Pak Kanada Kajarin Gak Bener Gak Ada Coba Becana Ada Untuk Kapalan Yang sayang Pasangan Udah Banyak Ada Dan Dilayani Sepenuh hati Bentuk Udang Sesuai Selera Tinggi Jangar Banyak Udang Bisa Direquest Direquest Jadi Bisa Sesuai Selera Sesuai Bentuk Wajah Disesuaikan Karena Banyak Orang Yang Maksa Karena Gak Ada Pilihan Terpaksa Pake Udang Yang Ada Yang Gak Sesuai Dengan Wajah Nyesel Duit Kebuang Percuma Pengen Ganteng Kalian Pandang Jadi Menyeriakan Berbagai Sesuai Selera Kalian Bukan Sesuai Seleri Jadi Sesuai Selera Oke Sobat Nah itu Pembahasan Tentang Toko Ini Kaca Komotor Jadi Barangkali Ada pertanyaan Atau Saran Bisa tulis Di kolom Komentar Dan juga Jika kalian Suka Video ini Bisa Tekan Tombol Like Oke Sekian video Kali ini Saya Warisky Dan Ini Beli kaca Kemar See you The next Video